Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Mia Ilham channel kali ini di video kali ini akan saya bahas tentang bagaimana manajemen bandwidth di dalam jaringan kita supaya bandwidth yang kita dapatkan itu tidak terbuang sia-sia atau mungkin jebol ke klien-klien kita oke eh bagaimana caranya tonton video ini sampai habis let's check it out Oke ya sebelum saya bahas tentang bagaimana cara manajemen bandwidth eh mungkin di sebagian orang orang mungkin tidak tahu apa itu bandwidth ya Ben itu adalah bitawid itu adalah lebar jadi ibarat kata bandwidth adalah jalan dimana tempat transfernya data traffic yang masuk dari internet ke dalam router kita seperti itu jadi semakin besar bandwidth maka semakin cepat aksesiternya dan dengan kata yang lain bandwidth itu bisa diartikan bandwidth itu apa ya kecepatan akses internet nah dihitung dengan namanya byte per second atau biasa disingkat BPS diatasnya ada namanya kilobyte per second ada megabyte per second dan gigabyte per second terabyte per second juga ada Oke seperti itu itu bandwidth nanti untuk info selengkapnya akan saya taruh di deskripsi ya apa itu bandwidth dan seperti apa bandwidth yang ada di Indonesia ini sebagai sekilas info aja bandwidth Indonesia itu ada dua yang umum dipakai ya itu yang pertama up to atau share itu bahasa lainnya adalah broadband broadband dan juga ada namanya dedicated dedicated Bandwidth nah seperti itu kalau yang up to itu berarti perbandingannya ada yang satu banding ini ini anu ya ini rasionya satu banding 4 atau satu banding delapan ini rasionya kalau band kalau dedicated biasanya satu banding satu sekilas saya jelaskan up to itu kalau kita langgaran 10 Mbps di jam-jam sibuk itu kita belum tentu mendapatkan 10 Mbps karena bandwidth yang kita dapat akan dibagi ke empat pengguna yang lain atau 8 pengguna yang lain begitu pun yang 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 apa namanya yang di jam-jam yang lengang itu pun juga kita tidak mendapatkan 10 Mbps secara real nah sedangkan dedicated ketika kira kita berlangganan dengan kecepatan akses 10 Mbps nah yang kita dapatkan pasti mendapatkan 10 Mbps itu seperti itu sebenarnya dikata juga semacam-macam ada yang dedicated mix ada yang dedicated murni dan ya lain sebagainya nanti akan saya taruh di deskripsi yang yang des harganya pasti jauh lebih mahal dedicated karena kita seakan mendapatkan jalur dari ISP dari provider itu jalur tersendiri dengan rasio kita langganan satu akan mendapatkan satu kita langganan 10 akan mendapatkan 10 tapi kalau yang up to kita langganan satu belum tentu dapat satu juga artinya dibagi ke beberapa perangkat yang lain atau pengguna yang lain Oke ya lanjut Nah ada ada dua cara yang pertama bisa menggunakan mikrotik yang saya biasa pakai ini manajemennya cara manajemen bandwidth yang pertama yang biasa digunakan di pengusaha atau pengusaha pelaku usaha RT RW net itu biasanya menggunakan mikrotik atau ketika kita belum punya mikrotik kalau router kita sudah support ke gigabit atau ruput router kita sudah apa namanya bukan router yang murahan bisa juga menggunakan router tersebut router apa ya kalau router 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 rumahan nah sebagai contoh saya akan contohkan ini ada router tenda N301 saya sudah hubungkan ke internet ya kemudian masuk ke login page nya 192.168.0.1 oke masuk ke login page nya ini saya masukkan passwordnya dulu ya sangat mudah sekali ketika kita menggunakan router-router seperti ini router-router yang yang apa ya yang gampang digunakan tidak seperti mikrotik kalau mikrotik banyak sekali instrumen-instrumen yang harus diisi kalau ini cukup pilih online device dan disini ada download limit dan upload limit ini ya disini kita bisa akses seperti kalau download itu kita mengambil data dari dari internet ke HP kita kalau upload itu berarti kita mengirim data dari HP kita ke internet contoh katakan kita bermau mau membuka YouTube ya bermain YouTube itu datanya kurang lebih sekitar 2 Mbps sekali unduh nah begitu pun kita upload begitu kita upload semakin besar data mbps yang kita upload maka semakin cepat juga data yang terkirim ini sebagai contoh di Android A9 A F kosong dan seterusnya ini saya kasih downloadnya 4 Mbps katakan ya 4 Mbps nah yang uploadnya saya kasih uploadnya saya kasih 1 Mbps kemudian saya klik oke nah sudah selesai ini yang Android ini yang yang Oppo A15 saya kasih manualnya manual itu berarti 5 Mbps katakan ya 5 Mbps 5 Mbps dan downloadnya dan uploadnya 2 Mbps oke setelah itu pilih oke berarti di dua perangkat ini di Android 9 A F kosong dan seterusnya ini ini saya ini HP sharpnya sharp R1 ini Opa 15 ini berarti sampai batas maksimal dari downloadnya itu cuma sampai 4 Mbps dan uploadnya itu 1 Mbps nah seperti itu kalau desktop biarkan saya no limit saja lanjut begitu pun Oppo A15 ini downloadnya 5 Mbps dan uploadnya 2 Mbps nah seperti itu caranya kalau sudah selesai kita kembali lagi ke status ini di tenda N301 di beberapa router contoh seperti TP-Link itu kalau tidak salah ada namanya bandwidth kontrol kalau nggak salah kalau di toto link itu bahasanya Hai sama bandwidth kontrol nah cari aja yang menu bandwidth kontrolnya nah kalau di mikrotik lebih banyak lagi lebih lengkap lebih komplit lagi supaya tidak bocor dari bandwidth yang sudah kita tetapkan dalam contoh tetikan seperti yang tadi itu ya di ini Oppo A15 5 Mbps itu kalau bukan di mikrotik biasanya melebihi dari 5 Mbps itu biasanya masih masuk contoh katakan 5,1 5,2 Mbps itu masih masuk tapi kalau di mikrotik begitu full di 5 Mbps ya tetap segitu oke nanti di video selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara kita setting mikrotik terlebih dahulu untuk manajemen bandwidth mulai dari nol oke sekian video kali ini kalau ada pertanyaan silahkan coret-coret di bawah silahkan komen di bawah Oke jangan lupa klik like video dan share ke teman kalian Siapa tahu teman kalian juga butuh ya salam satu hobi salam RTRW net Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh